Buat kalian yang bosen dengan motor yang begitu-begitu aja Suspensi keras, tenaganya segitu-gitu aja Rantai berisik, kalian harus coba motor ini Kembali di Prolifo Channel dengan saya Faiz Kita bahas rada dua lagi Kali ini adalah motor aneh Motor yang sangat jarang di jalanan Indonesia Ini adalah TVS Apache 204 valve Tahun 2017 Kita bahas tuntas motor ini Motor ini lahir di tahun 2016 Sebagai jawaban dari keinginan teman-teman yang udah pake Apache 180 Untuk upgrade yang lebih lagi Di tahun-tahun itu Apache 180 itu adalah salah satu motor yang powerful Powernya 17 HP Terus handlingnya lincah Dan karakter mesinnya agresif Dan Apache 214 valve ini adalah motor yang diidam-idamkan Untuk upgrade dari kalangan mereka Beberapa penyempurnaan dari Apache 180 hadir di motor ini Yang pertama adalah mesin Di Apache 180 itu getaran mesinnya luar biasa ya Mengganggu Mengganggu terutama di area stung Mengganggu terutama di area stung Walaupun tidak separah Tiger Tapi masih cukup mengganggu Sedangkan di Apache 200 ini Sudah hilang Sudah halus Ini motor halus banget Terus yang kedua adalah Suspensi Di Apache 180 yang lalu Suspensinya itu pake ukuran 31 inch Alias kecil banget ya Kayak Suzuki Thunder atau Yamaha Ereking Di Apache 200 ini udah pake KYB 37 inch Setara Ninja 250 Baik yang mono maupun yang double 37 inch Gede Yang ketiga adalah Kayak-kaki Velg Di Apache 180 itu velgnya cungkring-cungkring ya Kurus-kurus gitu ya Untuk Apache 200 ini Velg belakang udah lebar 3,5 inch Sayangnya velg depan masih sama Dengan tipe sebelumnya 1,85 atau malah 1,60 gitu ya 1,6 atau 1,85 inch Masih tipis banget Tapi Udah jauh lebih proporsional ya Yang belakangnya Lebar gitu Lebih gagah Dan Jangan lupa Ini Pake suspensi Monoshock Monoshock yang Adjustable ya Bisa di-stall preloadnya Bahkan ada Pengaturan untuk Ribbon atau compression gitu Ada baut kecil yang bisa di-adjust juga Cuman saya belum baca-baca lengkap Untuk Manual booknya ya Jadi Bisa dibilang motor ini adalah Penyempurnaan dari Apache 180 Oke Itulah latar belakangnya Sekarang kita bahas motornya Mulai dari Desain Desainnya Udah lebih manis ya Kalau dibanding Apache generasi sebelumnya Yang headlampnya itu Gede-gede dan tinggi Kalau ini headlampnya udah nunduk ke bawah Mirip Street Fighter gitu ya Terus Shroud tanky nya juga ini Manis banget Cakep Walaupun ini kondom ya Kalau generasi sebelumnya Tanky beneran Kalau ini pakai kondom Terus Untuk Bagian belakang sini Ini udah Split seat Joknya terpisah Biar pun terpisah Tapi joknya empuk ya Nggak kayak GSX Atau R15 Ini joknya tebel banget Dan Empuk banget Dan bagian belakang ini Udah Jauh lebih tinggi Dibanding Apache sebelumnya Ini tinggi banget Motornya nungging Jadi karakternya kayak Ya street fighter ya Yang paling Nggak biasa adalah Pada saat itu ya Knall pot Double barrel ini ya Dua gitu tabungnya Tapi setelah kemunculan Honda CBR250RR Ini jadi Jadi oke gitu ya Kalau dulu Orang pada membuli motor ini Knall potnya kok aneh gitu Sekarang malah Kelihatan oke ya Itu dari Segi Desain Spesifikasi Ya motor ini Speknya nggak main-main ya Motor Yang speknya itu Udah cukup luar biasa Menurut saya Engine 200cc 4 valve Injeksi ECU-nya itu By Boss Boss Jerman Boss Terus Throttle body-nya Dell Orto Powernya Sampai 21 HP Jadi kalau Di compare sama motor-motor Jepang saat ini Yang 155 cc Paling tinggi itu R15 19 HP Ini 21 HP Sayangnya Transmisinya cuma 5 speed Belum 6 speed Jadi lari 135 Atau 140 Itu udah habis Nafasnya Karena giginya cuma 5 Bobot motor ini Cukup berat 148 kg Ya lumayan berat ya Kalau di compare sama motor-motor Bahkan lebih berat dari Honda Tiger Yang 140 kg Ini 148 kg Jadi lebih berat Dan wheelbase-nya Panjang Mendekati motor 250 cc Ini motor Wheelbase-nya Jarak antar rodanya Itu 1353 mili Lebih panjang 3 mili Dari Pulsar 220 Lebih panjang 40 centi Eh 40 40 mili Dari CB 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 150X CB CB 150R CB CB 150R Itu semuanya Lebih pendek 40 mili Kalau di compare sama Tiger Juga lebih panjang Sekitar 3 centi Dari Scorpio Lebih panjang 5 centi Scorpio itu pendek ya Kayak gaya sek Scorpio GSX itu 1300 mili Jadi Memang kalau Lihat langsung Motor ini kesannya Kayak moge ya Ini Kelihatan kecil Karena saya tinggi 175 80 kilo Jadi kalau orang-orang Yang kebanyakan Naik motor ini Misalkan tinggi 165 170 Dengan bobot Di bawah 70 kilo Kelihatan kayak Bawa moge Karena gede Motornya Pengereman motor ini Pakai Pengereman yang sama Sama dengan TVS Apache 180 Depan cakram Dan belakang cakram Depan ini lebar Dan untuk Kampas remnya ini Sama dengan Ninja Untuk bannya Bawaan dari Apache 200 Ini udah Pirelli Tapi Pirelli Apa ya Maddemon Kalau gak salah ya Kalau ini Saya ganti pakai Pirelli Diablo Rosso Corsa 2 Ini soft Compone Dan yang belakang Saya ganti pakai Pirelli Diablo Rosso Sport Ini Medium Compone Buat harian Itu ban balap ya Yang depan itu Kenapa saya pakai Ban balap di depan Karena Memang ukuran Apache ini Depannya 90 Belakangnya 130 Jadi jomplang banget Saya takut Kekurangan traksi Di depan Akhirnya Saya pakai Soft Compone Corsa 2 Fitur Fiturnya minim ya Paling Semua instrument Cluster nya digital Ini khasnya TVS Bisa lihat ke sini Nah Ini khasnya TVS Ada Jam Terus Sini ada Sapaan ya Di sapa Race on Karena TVS itu DNA nya adalah Racing Sekarang kita cek Menunya Eh sorry Nah ini ada Trip Ada Trip 2 Ada Lap Time Nah buat Racing Terus ada High Speed High Speed Ini rekor Kecepatan tertinggi Di waktu yang ini Setelah Sebelumnya di reset Terus ada Short Test Ini 0 sampai 0 sampai 60 km per jam Kalau kita pakai Kalau mau tes Pakai ini Odometer Dan ada Indikator ini Waktunya service Sudah ada pengingat service Sudah fiturnya gitu aja Untuk Ini Lampu Dia pakai ini Masih pakai halogen Tapi Sudah H4 Reflektor nya sama Kayak mobil Dan lampunya ini 50 60 50 watt Dekat 60 watt Jauh Jadi Lumayan terang Gimana review Penggunaan motor ini Oke Kita sambil Naikin aja Kali ya Pertama kita Nyalain mesin Motor ini Suaranya Suara mesinnya Halus ya Kalau di compare Sama motor-motor Honda ini Lebih halus Tapi masih Kalah halus Kalau dibanding Sama motor Suzuki ya GSX itu Luar biasa Halus banget Riding position Karena ini motor India Orang India itu Seleranya Stang kayak gini Stang jepit Padahal motornya Motor Street Fighter Riding position Untungnya Untuk Apache 200 ini Tidak terlalu Nunduk Kayak Apache 180 Dan stangnya Juga lebih lebar Jadi untuk Jarak jauh Masih oke Ini genrenya Kalau pasang box Ini jadinya Sport touring Bukan motor touring Yang seperti ini Tapi juga bukan Motor sport Yang nunduk banget Ini Kemarin dicoba 1600 kilo Keliling Jawa Tengah Dan Yogyakarta Jawa Barat Susur pantai Itu masih oke Nggak capek Enak Suspensi Motor touring Di kamus saya Sebelumnya adalah Motor paling nyaman Untuk touring Pulsar 220 Dan surprise Banget Motor ini Suspensinya Lebih enak lagi Dari Pulsar Swear Lebih enak lagi Dari Pulsar Lebih empuk Polisi tidur Nggak usah nge-rem Lobang Hajar aja Ini Mantep banget Mungkin Hanya kalah Dari motor-motor Trail Mahal ya Kayak KLX 230 Itu jauh lebih enak Terus CRF 250 Juga Jauh lebih enak Tapi kalau Di compare Sama motor-motor Yang ada sekarang Sampai motor touring Yang CBX 150 Yang memang Untuk adventure itu Jauh lebih enak Pake motor ini Serius Kalian harus coba Handling Nah Motor ini Wheelbase nya 1353 Mili Panjang Panjang Mendekati motor 250 cc Untuk handlingnya Di kecepatan tinggi Memang anteng Dan bobotnya juga Berat Jadi antep Tapi untuk Cornering Saya jauh lebih pede Pake GSX GSX itu Buat Rebah Enak banget Tikungan yang Tajem banget Bisa dihajar Dengan kecepatan tinggi Kalau ini ya Harus ngerem gitu Handlingnya memang Agak kerepotan Cuman perlu Pembiasaan sih Tapi terakhir Kemarin Karena udah terbiasa Udah bawa motor ini Sekitar 4 bulan Ya oke-oke aja Dengan Cornering Segala macem Masih jadi yang tercepat Dibanding teman-teman yang lain Traksi Ban Dan pengereman Traksi Pirelli Corsa 2 Emang enak banget Mantep banget Pirelli Diablo Rosso Sport Juga oke Buat Cornering oke Heartbreaking Juga oke Dan ini Remnya Mantep ya Effortless Apalagi pake Kampas rem Yang klasifikasinya itu GG Buat yang gak tau Klasifikasi kampas rem Bisa googling GG itu apa FF itu apa Gitu kan Kalau original motor Jepang Itu biasanya FF Kalau ini pake Kenshi Klasifikasinya GG Koefisien geseknya Jauh lebih Tinggi Akhirnya Pada saat ngerem Kita Effortless Tekan dikit aja Udah seret gitu Udah berhenti Enak banget remnya Depan belakang Mantep Performa Motor ini powernya 21 HP Diatasnya R15 Diatasnya GSX Untuk akselerasi Memang nendang banget Sampai menengah Atasnya Memang agak kurang 9000 RPM Itu udah mulai Turun ya Kalau kita pake GSX 9000 RPM Lagi enak-enaknya Naik lagi Sampai 12.000 13.000 RPM Kalau ini Ya Begitulah ya Karena dia Strokenya memang agak panjang Bornya 66 Strokenya itu Kalau gak salah 59 Gitu ya Jadi Kurang Asik diatasnya Tapi Dengan peak power yang Lebih tinggi Lebih tinggi 21 HP Akselerasinya Nendang banget Cepet banget Cuman di Tosspeed Mentok 136 Gitu ya Mungkin 140 Kalau di Youtube-youtube India itu Bisa 140 Lebih Tapi Ya begitulah Performanya Biasa-biasa aja Apalagi giginya Cuma 5 Nah ini yang Sangat disayangkan Gitu Perawatan Dan spare part Ya Ngerawat motor Yang gak umum Pasti Butuh Effort ya Apalagi TVS ini Deler resminya Tinggal sedikit Jabodetabek itu Tinggal satu Di jalan Dewisartika Cawang Kalau bengkel rekanan Di deket rumah Ada Ada dua ya Satu di Pasar Kemis Satu lagi di Jatake Itu ada Bengkel rekanan Yang disupport Spare partnya Oleh TVS Tapi sayangnya Mereka gak ready Spare partnya Mereka bisa order Tapi gak ready Spare partnya Nah Jadi kalau mau Yang tuntas ya Harus bawa ke Jakarta Tapi kalau perawatan Yang biasa-biasa aja Saya bisa ke Bengkel yang di Pasar Kemis Mereka Rekanan TVS Atau di bengkel temen saya DR Motor Pak Andi Itu Karena beliau Pake TVS juga Jadi Tahu gitu ya Nah Perawatan ya Agak susah lah Spare part Beli online Di Tokopedia itu ada Terus order di TVS online Ada WhatsAppnya juga Itu Ada Cuman untuk part-part yang slow moving Kayak sparkboard depan nih ya Sparkboard depan Ini kan potong nih Order udah 2 bulan Belum ada Gak ada Jadi ya Jangan samakan dengan Motor-motor Jepang gitu ya Apalagi Yamaha ya Yamaha itu paling gampang Spare part Luar biasa Sistemnya Cakep Spare part susah Ya Perawatan Gampang-gampang susah Gitu aja Penyakit motor ini Penyakitnya apa Motor ini Banyak yang bilang Suka overheat gitu ya Teman-teman di forum Di Di grup TVS Apache Banyak yang bilang Suka overheat Kalau saya Gak ngalamin Overheat ya Mungkin Kesalahan oli Atau gimana Mereka itu Kalau saya pake oli Wolf 10 Eh 20-40 Sesuai dengan speknya TVS Ini aman ya Perpindahan gigi juga aman Semuanya Netralin gigi gampang Biasanya pake Apache itu Netralinnya susah gitu Kalau pake oli Wolf itu gampang Nah cuman masalahnya Bukan overheat Tapi pada saat temperatur tinggi Mesinnya Berbet Mati-mati gitu ya Ada kelainan Di ECU Atau di sensor Injeksinya Mungkin ada disitu Saya udah konsultasi sama Mekanik TVS Dewi Sartika Ada kemungkinan Salah satu sensor Di throttle body Yang bermasalah Temperatur sensornya Jadi harus di scan disana Nanti bisa ketemu Ini belum sembuh ya Dan kejadiannya itu Jarang Tidak selalu Pada saat dipantura Terik gitu kan Panas Tiba-tiba kejadian Tapi begitu udah malem Udara dingin Itu aman Jadi beda sama overheat ya Kalau overheat itu Pasti disini juga berasa ya Panasnya berlebihan Gitu kan Terus mungkin Ada warning temperatur juga Kan ini ada temperaturnya Ini gak ada Gak ada warning sama sekali Cuma berbet aja Dan pada saat problem itu Berbet itu Itu bisa di Koreksi Atau bisa diakalin Matiin ini nih Matiin Nyalain lagi Normal lagi Jadi memang ada anomali Di salah satu sensornya Kalau menurut TVS Penyakitnya itu aja Yang lainnya sih Gak ada masalah ya Mungkin Nanti saya update lagi Kalau ini udah sembuh ya Itu penyakitnya Pasaran harga Pasarannya ini Gelap ya Yang jual bekasnya itu Jarang Satu ada di Lampung Di Lampung Di Lampung Di Metro Lampung Jual Berapa gitu ya Sembilan juta Kalau gak salah Terus ada yang di Kelapa Gading Di Kelapa Gading Jual Dua belas Tengah juta Ada yang di Bekasi Jual Sepuluh juta Ya mungkin Antara sembilan Sampai dua belas jutaan Ini motor ini Barunya Tahun 2016 Sampai 2018 Karena cuma dua tahun ya 2016 2017 2018 Itu udah Discontinue Cuma dua tahun Waktu barunya itu 23.900 Harganya Masih sedikit Lebih murah dari Fixen dan CB Waktu itu Nah untuk secondnya Ya sekitar segitu Sembilan juta Sampai 12 juta Ya mungkin ya Setara pasaran GSX GXX Gitu Bisa dapet 200 cc Kayak gini Cuman ya Barangnya jarang Beli secondnya itu jarang Kalau ini terus terang Belinya 5 juta Karena banyak anomali Saya ganti ban Segala macem Itu Habis 3 jutaan Ya Spark for belum bener juga ya Jadi ya Ujung-ujungnya 8 jutaan juga Gitu Kesimpulannya Motor ini Gak cocok buat Yang baru main motor Ya kan Yang manja Apa-apa Harus ke bengkel resmi Apa-apa Spare partnya Harus ready Di bengkel Sebelah rumah Ini gak bisa Jadi motor ini Biasanya untuk Hobi Dan orang yang biasa Udah berkali-kali Pelihara motor yang Aneh-aneh gitu ya Saya kan pernah Pake bajaj Pernah pake Hyosung Comet Pernah pake Regal Raptor Motor aneh-aneh semua Pernah Saya pake Ina Juma Juga pernah Jadi Kalau pake Apache 200 ya Gak ada masalah Karena pabriknya Masih ada Delirernya masih ada Spare part online-nya Juga masih ada Dan dipakainya enak Mudah-mudahan Masalah yang berbet Tadi selesai Selanjutnya Mantap Selamat menikmati